Oke guys kembali bersama aku ya di channel setgaming youtube Nah guys jadi video kalian ini gue mau buat sebuah tutorial lagi tutorial membuat rumah medieval yang kayak dibelakang gue nih cuy kayak kita lihat dulu cuy kanan kirinya nih nih kalian bisa lihat guys eh udah sangat keren cuy dan caranya ini sangat simpel cuy untuk membuatnya ini sangat simpel yang bisa lihat cuy ini udah sangat keren dan cara pembuatan nah jadi kalian yang mau tahu caranya cara pembuatan rumahnya kalian bisa simak video sampai habis agar kalian tidak ketinggalan untuk tutorial tutorialnya cuy oke jadi tanpa banyak bahasa langsung aja kita ke tutorial pembuat rumahnya dan sebelum tapi sebelum kita ke tutorialnya bagi kalian yang belum klik tombol subscribe jangan lupa di subscribe dan like comment dan share ingat subscribe itu gratis-gratis ada ujian kalian klik tombol subscribe oke cuy oke sebelum itu langsung aja kita masuk ke internet cuy oke cuy jadi disini kita udah ada di dekat pembuatan anu tempat pembuatan dan rumahnya oke jadi disini kalian bisa lihat untuk kurungus-rumusnya cuy ini untuk panjang bloknya oke kalian udah lihat Nah sekarang kita ambil waklenya cuy lalu disini kita tambahkan waklenya 4 blok ke atas 1234 oke nah satu lagi eh kelebihan cuy nah dan disini cuy oke nah sini kita pasang ke setiap lalu si hidup sudutnya segi-seginya cuy sudut-sudutnya maksudnya Oke kita pasang cuy nah dan terakhir oke nah lalu itu disini kita pasang 4 blok ke atas 1 2 3 dan 4 nah itu disini 4 blok oke kita sama juga di depannya blok ke atasnya dan di kirinya oke di sini kita lurus-lurusin aja cuy sambung-sambungin cuy pemake waklen lagi cuy sini kita sambung-sambungin nah disini kita bisa sambungin cuy disininya aja cuy oke kita sambungin guys dan disini oke di sini lagi di sini lagi dan disini selanjutnya kita pasang juga juga yang di atas sih kita sambungin cuy yang di atasnya yes tak kasih sama yang kayak dibawa oke oke dan oke jadi dan selanjutnya disini kita campur-campurin memakai cobblestone cobblestone dan andestit cuy kita campurin aja kita cobblestone dan andestit oke di sini kita sembarang aja cuy pasangnya cobblestone andestit cobblestone cobblestone andestit oke kita pasang-pasangin aja cuy sembarang nih kita pasang acak-acak aja cuy oke dan gini tengahnya cobblestone andestit di sebelah kanan dan cobblestone satu kiri oke dan selanjutnya disini kita pakai ini cuy nah kita terlihat dan di atasnya kita pakai oa quad planks dan oa black pot oh susah banget sebutnya cuy nah sini kita pasangin aja cuy dan bisa lihat guys nih kek yang pasangin lagi kita pasangnya kebalik-kebalik cuy yang di kiri kayak gini dan yang di kanan kebalik juga cuy nah kalau bisa lihat cuy oke dan disini kita kasih sama semua cuy kayak yang yang kita bikin nah kayak gini cuy kasih samain semua cuy oke dan disini juga oke dan selesai dan selanjutnya kita kasih atapnya cuy sini nah pakai ini cuy bloknya gak tau lah namanya bloknya apa guys gue enggak tahu nah oh seleb cuy gue enggak gak tau nama selebnya apa guys kita pasang-pasangin aja oke di sini cuy gue mohon maaf guys soalnya gue nih mountainnya ngaku banget cuy kaku banget guys kaku betul cuy maklum guys oke di sini kita kembali lagi cuy acak-acak lagi kebelastun dan andestinya nah dan kita kasih sama seperti yang dibawa oke kita pasangin sini juga acak-acak kebalik-kebalik cuy dan ini yang di atas oke lalu disini kita kasihin style cuy di atas di atas sininya cuy nah kita kasih style style guys oke kita kasih style dan disininya juga yang di atas kita kasih style semua oke dan jadi kayak gini cuy udah rada-rada pake rada-rada gitu dah dan di pintunya juga cuy nah disini kita ganti dulu memakai sip kita pakai ini cuy bloknya gua gak tahu bloknya namanya apa susah-susah sangat susah cuy disebutnya dan disini kita kasih lagi wakpleng disini dan style nya lagi disini kesini sini dan kita kasih buton cuy nah selanjutnya disini juga tak kasih style wakleng betong eh buton jim setanjai style style lagi style lagi cuy skep pencet oke kita kasihin aja cuy setiap begini cuy nah disini eh disini gua sih kita coba lagi ah nggak bisa cuy jelat-jelat kita hancurin dulu nah disini kita kasih lagi waklengnya cuy oke oke kita kasih oke oke eh kepencet mulut cuy kaku banget guys nah selanjutnya kita kasihin lagi butonnya cuy di setiap yang kita bikin tadi oke dan diatasnya juga kalian bikin kayak yang dibawa tadi yang kita bikin cuy oke dan sih hasilnya seperti ini cuy udah rada-rada keren cuy nah selanjutnya disini kita buat atapnya cuy yang pertama kita kasih style disini diatas diatas waklengnya dan bikin lagi dan kita kasih kayak gg kebalik kebalik nah jadi kita kasih kebalik lagi eh steges ke-2 di sini juga kita kasih kebalik mencet cuy kaku banget jujit nih ah kan kalian bisa lihat cuy kaku banget sumpah oke di sini kita enggak pasang lagi dan disini juga kebalik lagi lalu kita pasang selep di sini di sini dan di sini cuy nah jadi bentuknya kayak gini cuy keren banget anjay oke dan kita pasang juga seperti yang disitu cuy kayak gini kita kasih gembar oke pasang kebalik dan disini juga kita pasang dan kebalik Hai pasang lagi jahkan kalian bisa lihat kaku banget cuy anjay enggak boblest kan salah oke dan jadi kayak gini oke lebih sering banget dan selanjutnya diatasnya lagi cuy ya kita samain kayak yang dibawa cuy pertama kita kasih seperti sepuluh putih air dan kita kebalik kasih kebalik dan diatasnya lagi dan kebalik lagi lalu itu di sini juga kita kasih kayak yang di tadi kita kasih begini dan kebalik dan lagi dan kebalik lagi cuy lalu itu di sini kita kasih selep dan diatasnya selep lagi oke selanjutnya kita pasang juga seperti itu yang di sebelah situ eh eh selesai selesai kita curi dulu nah sini 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 dan pasang ke ah kubuk aku banget aja sini dan kita oke sudah selesai cuy sini kita tinggal pasang style cuy di pinggir-pinggiran disini Oke kita percepat aja guys kayak kita sampai ketemu utangnya lagi dan misalnya disini juga Oke lanjutnya diatas lagi kalian selesai kaku banget ini karena HP gue kenteng banget aja jadi kaku begini nah selanjutnya disini kita pakai style yang warna ini sih kita pasangin aja dan di sini juga kita pasangin cuy oke kita pasangin aja guys dan sebelah sininya dan di sebelah sini juga juga oke selanjutnya kita pasangin juga oke selanjutnya kita pasang selep-selep lagi oke sih sorry sih ini suaranya kecil banget aja dan disini kita pasang selep-selep lagi oke nah selanjutnya kita ke atas cuy pasang ini lagi stair ini cuy yang warna ini dan kita pasang selep dan selep lagi dan kita pasang setel lagi cuy yang terakhir nah dan atapnya udah jadi dan selanjutnya kita bikin tak lubangin dulu nah kita pasang lagi begini dan yang gini dan yang gini dan spruc lock cuy kalian bisa ikutin blognya cuy soalnya gue nggak bisa sebutin nama blognya bisa aja dan begini ini cuy kita kasih sama juga yang kayak di atasnya oke oke dan kita sama kayak di atas itu oke oke udah cuy selanjutnya kita lihat lagi hasilnya dan udah rada-rada kembar sama yang di thumbnail dan selanjutnya lagi kita ganti lantai cuy mau memakai nah kita gantai dulu kita curin dan kita pasang lagi oke surju kita pasang lagi di sini gue enggak tahu nama blognya cuy kalian bisa ikutin blognya guys nah dan kita pasang lagi guys dan sini juga kita pasang dan pasang dan pasang oke selanjutnya kita ambil trapdoor dulu cuy trapdoor lagi salah cuy sorry oke dan kayak gini guys pintu yang pintu dan udah rada-rada mirip selanjutnya kita ah oke kita penilis kalau kita kasih kaca cuy kita kasih kaca 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 saya kasih kaca di semua jendelanya dan di atas juga cuy oke jikalau udah dikasih kaca semuanya sekarang kita beralih ke ini guys yang penutup atas jendelanya cuy oke langsung aja kita bikin guys terter kita bikin tangga dulu cuy buat naik ke tingkat dua sini kita pakai tangga yang ini oke selanjutnya kita bikin cuy nah kita pasang slab-slab begini dan kita pasang sebrut trapdoor ah salci selesel pasang ke suri-surk kita pasangnya di atasnya sini dan selanjutnya disebelahnya juga kita samain disini tersep aduh lupa lagi namanya pasang yes slab-slab Cik kita pasang slab begini 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 lagi oke eh kepencet sesuatu sini biasa sangat kaku cuy sorry guys sini dan disininya kita kasih begini begini eh begini Oke dan kita kasih di atasnya lagi cuy di atas sini eh nggak kepas udah lalu disini kita ambil trapdoor sepuluh trapdoor kita taruh di bawahnya sini dan di atasnya lagi cuy oke dan jadi kayak gini cuy udah rada-rada keren nah selanjutnya disini kita kasih semuanya trapdoor cuy nah tak kasih trapdoor nya begini guys begini begini dan dibuatnya lagi diatasnya dua dibawahnya satu nah selanjutnya kita dikebar alih ke tingkat duanya cuy mah disini datas ini kita kasih begini oke di sebelah sininya juga kita tidak kesamainya kita kasih ter-rap door guys sorry Cikolo suara gue kecil guys nah sini kita pasang selep lagi Oke mohon maaf cuy suara gue pelan banget dan sini kita pasang selep di atasnya dan disini juga kita pasang selep Oke kagak pasang sini kita pasang selep-selep dan di sini enggak besar hancurin dan putih pasang dan sini kita hancurin juga senjau hancurin nah disini kita hancurkan ini cuy selep yang warna ini kita hancurkan dulu cuy dan kita ganti pakai selep yang warna ini nah lalu tuh disini juga kita gantiin juga ganti warna selepnya Oke dan di atasin juga kita ganti guys Oke dan kita pasangin begini begini dan begini begini nah ini untuk penghiosan otaknya selanjutnya disini kita enggak sih udah guys udah enggak ada yang bisa kita lakukan lagi Oke cuy jadi rumahnya sih kayak gini doang untuk tutorial pembuat rumah medievalnya kayak gini guys udah sangat keren cuy dan kalian bisa lihat simpel banget guys Oke cuy jadi videonya seperti ini dulu cuy dan klien dan pembuatan rumahnya ya kayak gini guys dan disini gue mau kasih tau kepada kalian lagi cuy bagi kalian yang menyukai dengan rumahnya dan video ini jangan lupa kalian klik tombol like nya cuy dan gue mengingatkan kepada kalian lagi guys gue butuh subscribe kalian cuy karena subscribe itu ajaib banget cuy dan kalian klik tombol subscribe gue bisa makin setiap hari nge-upload nge-upload video-video sih Oke jadi kalian harus tembusin 100 subscriber dan 100 like agar gue bisa nge-upload video setiap hari anjay